Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Parijata atau dalam istilah biologinya Medinilla speciosa adalah merupakan tumbuhan menahuni ciri-ciri buahnya bergerombol dengan ukuran buah relatif kecil dan berwarna merah muda dan ungu bila dimakan rasanya sepat dan asam di Indonesia tumbuhan ini tumbuh secara alami di Kalimantan dan di Jawa di Kalimantan tanaman ini dapat ditemukan di Kinabalu di bagian Pulau Malaysia sementara di Jawa daerah penghasil buah parijata yang terkenal adalah kudus khususnya di daerah lereng Gunung Mulia di Wonosobo ternyata juga tidak sedikit tumbuhan ini pohon yang di dalam video ini saya tanam sudah hampir 2 tahun di sini tepatnya di Pondok Pesantrena Soihul Kulut Kejamatan Matumalang Kabupaten Wonosobo dulu saya mendapatkannya dari Gunung Wismo Kabupaten Wonosobo habitat spesies ini biasa ditemukan di hutan pegunungan dan lebih suka daerah tetuh dan tanah lembab pada ketinggian antara 300 meter hingga 750 meter dari permukaan laut buah ini mengandung antioksidan dan beta-karotin dalam kadar yang signifikan antioksidan sendiri banyak digunakan dalam suplemen makanan dan telah diteliti untuk pencegahan penyakit seperti kanker atau penyakit jantung koroner sementara beta-karotin adalah senyawa yang memberikan warna jingga pada wortel, labu, dan ubi dan merupakan senyawa karotin yang paling umum pada tumbuhan para peneliti menyebutkan bahwa vitamin A sebagai salah satu vitamin yang paling penting selama kehamilan dan saat menyusui vitamin A ini memainkan peran penting dalam perkembangan yang sehat dari janin dan bayi baru lahir yaitu perkembangan paru-paru vitamin A juga diperlukan bayi dan balita untuk membangun sistem kekebalan yang kuat maka sangat tidak mengherankan bila buah parijata konon merupakan warisan sunan muria dan dipercaya mampu meningkatkan kesuburan kehamilan yakni dapat mengatasi ibu yang sulit punya anak demikian informasi al-mitahaini dari nuansa musika semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh